Raja pertama Kerajaan Betong namanya Ceku Pesunung. Syederalun Kerajaan Betong di Kabupaten Nagan Raya memberikan gelar kehormatan Amponci untuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI, Lanyala Mahmud Mataliti. Kedatangan Ketua DPDRI disambut dengan tandu dan dibawa sejauh 50 meter ke lokasi penobatan. Penobatan Amponci dilakukan oleh Paduka Yang Mulia Ampon Daulat Tuanku Raja Betong IX, Tegu Raja Kemangan yang berlangsung dalam upacara kerajaan di Kediaman Raja Betong di Kecamatan Senagan Nagan Raya pada Kamis 24 Maret 2022. Kedatangan Lanyala Mahmud Mataliti turut didampingi tiga anggota DPD asal Aceh, Fahrul Razi, Fadil Rahmi, dan Abdullah Putih. Setelah dilakukan tepung tawar, dilanjutkan dengan prosesi pemberian gelar yang diawali keputusan kerajaan, pemasangan kupiah megetup dan rencong, serta tanda gelar kehormatan. Bahwa sumbangsi besar kerajaan Nusantara, terhadap anakilnya bangsa di negara ini, adalah dukungan moral dan material yang kompleks dari para raja dan sultan Nusantara dalam proses kemerdekaan negara Indonesia. Dukungan moral diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para raja dan sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berjaulatan. Dalam kesempatan itu, Raja Betong menyebutkan pemberian gelar kehormatan Amponci kepada Ketua DPD RI bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Dari Sukamakmu, Rizwan Serambiong TV. Raja pertama kerajaan Betong, namanya Teguh Pesunuh. Ini asalnya dari kerajaan Pedirdu, atau sekarang Kabupaten Bidi. Jadi beliau pada masa akhir sultan Alaeddin Riayat Syah, sebenuh sekandar muda. Jadi beliau menurut sejarah, beliau pada saat itu sedang mengaji di satu dayah yang terkenal pada saat itu, di dayah Kemalajji. Jadi pada suatu malam Ramadhan, beliau mendapat Ahmad dari Allah SWT, sehingga mendapat Ahmad Nailatul Qadar. Jadi dalam dinadar kaya ini terkenal syair, tanda gelar kehormatan ini pun semoga mendapat ringan dan berkah dari Allah SWT. Semoga hubungan silaturahmi dan emosional ini, kami berharap demi kepentingan pembangunan, Bapak Ketua DPD mohon terus ada perhatian yang untuk Aceh dan tenagaan raya. Jadi nanti mohon Bapak Ketua menyampaikan kepada Presiden Bapak Ketua DPD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.